Dua periode kepemimpinan Haji Sugianto Sabran telah menunjukkan tekad dan komitmennya untuk membawa Kalimantan Tengah lebih maju dan bermartabat. Pendapatan daerah tahun 2016 hanya sebesar 3,548 triliun, perangkak naik menyentuh angka 6,7 triliun pada tahun 2023. Sementara tahun 2024 diproyeksikan mencapai 9,2 triliun, capaian tersebut berbanding lurus dengan peningkatan APBD Provinsi. Tahun 2016 hanya 3,4 triliun, sedangkan tahun 2024 berlesat di angka 10,2 triliun. Fantastis! Pendapatan yang meningkat, APBD yang melesat, berbanding lurus dengan kepatuhan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Maka sangatlah wajar, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyembatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2014. Hantaman inflasi telah memporak perondakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, tak terkecuali masyarakat Kalimantan Tengah. Sempat menduduki posisi kedua teratas inflasi nasional pada November tahun 2022 silam. Membacu Gubernur Haji Sugianto Sabran melakukan terobosan-terobosan yang membumi. Di antaranya penyelenggaraan pasar murah yang masif, pasar penyeimbang, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, gerakan tanam cabai dan bawang, gerakan tanam sakuian lombok, hingga pemanfaatan lahan dan pekarangan untuk tanaman produktif. Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil. Saat ini inflasi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional. Terima kasih telah menonton!